Halo teman-teman, baik lagi channel gua, Extreme Tech, kita lanjut lagi, Kapten Tsubasa Dream Team Oke, kita lanjutin Time Attack juga, stage 5 teman-teman Jadi kita mesti cetak 2 gol menggunakan pemain selain striker teman-teman Berarti kita menggunakan AM ya Pemain yang dapet buff kali ini, All Japan World Youth ya teman-teman Physical plus 200% ya, All Japan World Youth Oke, kita langsung lihat teman-teman, Tim yang gua pakai Oke, sebentar kita lihat pasif dari musuhnya teman-teman Nah, ini penting nih Jadi semua pemain itu punya yang namanya Stamina Killer teman-teman Stamina Killer plus 80% kalau matchup Jadi kalau nggak matchup itu nggak nyala ya teman-teman Stamina Killernya Udah gitu kita mesti cetak dari, kita mesti shoot dari dalam kotak penalti Dan forward killer ya, kita nggak bisa pakai forward Oke, kita langsung lihat timnya teman-teman Nih, tim yang gua pakai ya teman-teman ya Jadi masih ngandelin Tsubasa Golden Duo Masih ngandelin Tsubasa Golden Duo Sama Aoi, sama Misaki Jadi begini teman-teman Jadi, karena tadi ada Stamina Killer Kalau matchup itu kita nggak bisa pakai 2 skill S ya Misalkan 1, 2-nya S, shoot-nya itu S Nggak bisa teman-teman, karena Stamina nggak bakal cukup Jadi yang bener itu kombinasinya Kalau S-nya 1, sisanya B atau nggak C Kalau 1, 2-nya A Mungkin shoot-nya bisa A Bisa B, bisa C Ya, begitu kayak gini teman-teman ya Kayak AW ini ya A sama A Oke, lebih bagus lagi pemain W-nya ya teman-teman Karena pemain gua terbatas Jadi gua pakai yang ada Oke, kita coba ya Oke teman-teman Yang belum subscribe channel gua teman-teman Teman-teman boleh subscribe Kalau teman-teman punya masukan Teman-teman boleh tulis di kolom komentar Oke, kita coba Jadi langsung kasih bolanya ke Tsubasa teman-teman ya Kasih bolanya langsung ke Tsubasa Oke teman-teman ya Tadi yang tadi gua bilang ya Staminanya jadi gede ya teman-teman Karena plus stamina killer 80% Jadi kalau matchup itu stamina killernya nyala Cuma kalau nggak matchup Stamina killernya nggak nyala teman-teman Jadi abis 1, 2 itu Teman-teman jangan di matchupin lagi Karena kalau di matchupin lagi Itu nggak bakal bisa ngeshoot Dan itu ngebuang waktu Oke, keita-tega-tega-shut oke masuk ya tuh 5 menit sebenernya 4 menit bisa temen-temen ini kurang maksimal aja tapi 5 pasti oke lah 4, 5, 6 oke lah temen-temen oke jadi kita tinggal cari 1 lagi nah kita tinggal 1, 2 oke maka arah nomor 12 oke ini mungkin goalnya di 15 menit ya temen-temen sebenernya 14 ini bisa nanti gue tinggal ulangin aja tinggal perbaikin temen-temen cuman konsepnya seperti itu oke jadi pokoknya yang pertama temen-temen kalau bisa pakai Tsubasa True Captain C yang golden bow-nya jauh banget ya temen-temen ya yang 1-2-nya jauh banget ya itu bakal nolong banget temen-temen untuk di goal pertama bisa dapat di angka 4 menit udah gitu sisanya temen-temen kalau nggak punya AW yang tadi AW-WY temen-temen boleh pakai pemain WY yang lain atau nggak nggak mau pakai pemain WY juga nggak masalah temen-temen yang penting bisa 1-2 dan shoot-nya itu kalau bisa di bawah rank di bawah rank 1-2-nya temen-temen misalkan kayak 1-2-nya S itu shoot-nya itu B shoot-nya itu C ya temen-temen jadi nggak bisa dua-duanya S gitu temen-temen oke segitu aja video temen-temen kali ini jangan lupa subscribe kalau temen-temen punya masukan temen-temen boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video yo